Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto disini Video kali ini gue akan share garapan retro Dan garapan ini tuh cukup legit ya harusnya Kenapa? Karena garapan proyek ini tuh full support dari Arwave Dan juga ini salah satu guru besar gue yang sangat gue kagumi, Bishugo Dia ada deposit sejumlah aset ke proyek ini gitu loh buat dapetin addropnya So jadi kita mulai aja bahas proyeknya Nama proyeknya adalah AO ya Atau disini bilangnya AO the computer Jadi AO ini dibuat di atas jaringan dari Arwave So jadi apa itu Arwave? Arwave ini sebenarnya udah ada tokennya yaitu AR namanya Dia di ranking 63 coin market cap Dan sudah listing di kayak Binance, Bybit, OKEx dan lain-lain Nah AR ini adalah sebuah jaringan atau network Yang tujuannya untuk sebagai decentralized storage Atau untuk penyimpanan data gitu ya Baik seperti gambar, PDF, terus file-file ataupun berbagai rangkaian kode-kode Atau intinya data deh, data digital Itu semua bisa disimpan menggunakan teknologi dari decentralizednya Arwave Sehingga data yang disimpan itu jauh lebih aman dan bisa diakses kapanpun dan dimanapun Nah karena dia fungsi dari Arwave ini hanya sebagai penyimpanan data Nah disini dibuatlah sebuah kayak jaringan baru Kita bisa bilang kayak Arwave ini layer 0 nya lah Walaupun bukan sebagai untuk perpindahan liquidity Tapi perpindahan data asset Tapi dibuatlah kayak layer 1 nya yaitu si AO nya Atau AO the computer Nah di AO the computer ini Disini tulisannya the hyperparallel computer Jadi memang nantinya si AO ini akan memanfaatkan seluruh file Ataupun data-data yang ada pada Arwave Kayak gitu Dan dia sudah dalam tahap semi-minate Dan kan bisa pre-deposit Ya kan mendepositkan sejumlah aset untuk mendapatkan adddropnya Nah disini ini adalah akun di bank dari Bishugo Ya salah satu guru besar gue yang gue kagumin banget Disini kalau kita lihat dari total aset yang ada Nah disini ada satu aset yaitu AO Dia ada deposit senilai 585.204 USD Dalam bentuk STETH Teman-teman bisa lihat disini ya Atau sekitar 223,662 STETH yang di stakingkan di AO Untuk mendapatkan adddropnya Nah jadi AO ini kenapa menarik gitu ya Kenapa Bishugo itu staking STETH nya ke AO gitu Karena yang menarik adalah dari segi tokenomiknya Dimana kalau kita lihat disini tokenomiknya Ya teman-teman bisa baca disini AO ini itu 100% fair launch token Menggunakan Bitcoin Economic Model Artinya disini tidak ada namanya private sell Pre-sell, public sell Terus seed sell gitu ya Tidak ada namanya venture capital Jadi semua 100% itu fair launch Melalui sistem yang namanya minting gitu Jadi 100% tokennya itu semua akan cair sampai Bulan ke 200 gitu ya Nah kalau kita lihat AO ini akan digunakan Untuk mengamankan pesan Dari seluruh network yang ada gitu loh Nah minting mekanismenya itu berjalan Berdasarkan retro spektifly atau ini garapan retro Atau butuh modal Jadi kalau di Bitcoin modalnya adalah kita beli rig mining Atau end miner atau kita menjalankan server gitu ya Untuk mining Bitcoin Kalau ini mining AO nya itu dengan cara kita deposit sejumlah aset Makanya disebut dengan nama retro spektifly Dimulai kapan? Dimulai dari tanggal 27 Februari 2024 Jadi ini menurut gue masih early Karena masih beda 8 bulan Jadi masih oke banget Karena ini sampai 200 bulan ke depan Jadi memang masih panjang gitu loh Dan 100% AO token akan diminting dalam periode ini Dan kalian bisa mengklaim si rewardnya ini Atau melihat reward kalian bertambah itu setiap 5 menit sekali Lalu disini full third atau 33,3% AO Itu akan diminting ke AR token holder Jadi kalau kalian misalnya ada beli nih token AR gitu ya Lalu kalian hold, kalian pegang Entah itu di Binance ataupun di berbagai exchange gitu ya Nanti dia akan distribusi teman-teman Jadi kalau kalian hold AR nya di exchange Ataupun di custodian wallet Kalian harus tanyain exchange nya Untuk mendapatkan token AO Karena dari AO nya itu udah otomatis Distribusi token AO nya ke para holder AR Jadi misalnya kalau kalian ngehold nya Si AR nya itu di Binance Kan tanya orang Binance Eh gue mau dong ngeklaim AO gue Kan gue ngehold AR nih Kayak gitu dari 27 Februari Jadi kan harusnya AO nya itu Sudah dikirimkan ke tim dari Binance nya Kurang lebih kayak gitu ya Harusnya seperti itu Terus kalau kalian lihat baca disini Juga di fase ketiga gitu ya 66,6% AO akan diminting Melalui bridging asset Ke jaringan AO Gitu Ini akan meningkatkan Incentive economic growth Nah di fase pertama Bridging contract itu sudah berjalan Di tanggal 27 Februari Selama masa pre-bridge ini Token yang dikirim akan diamankan Di native network Ya itu di Ethereum Kalau kalian dikirimnya itu dari Ethereum Sembari kalian mendapatkan AO token Nah setelah masuk fase 2 Nah setelah masuk fase 2 Bridging nya itu sudah berjalan Mainnet gitu ya Kalian bisa deposit aset kembali Ke kontrak bridging yang baru Ya dan memastikan bahwa akan digunakan Di AO Kurang lebih kayak gitu Nah bridging nya start dari tanggal 18 Juni 2024 Dan kalian bisa withdraw token kalian Melalui pre-bridge Kapanpun dan dimanapun Gitu Tapi kalian akan Ngestop nih Earning dapat Si AO nya Dan reward nya akan Didistribusi setiap 24 jam sekali Kurang lebih seperti itu AO token akan Dilock Sampai 15% Dari total supply Setelah diminting Nah kurang lebih Ini akan mencapai Di tanggal 8 Februari 2025 Nah maksudnya apa Jadi gini Kalau kalian staking Atau kalian deposit sekarang ETH nya gitu ya Kalian akan mendapatkan AO Nah AO nya itu akan dikunci Alias kalian tidak bisa tarik AO nya Sampai Dia mencapai 15% Dari total supply Jadi total supply itu 21 juta token Jadi AO ini kayak bitcoin sama Ya 21 juta token 15% ya Kalau dia tercapai Dari mining Yang di Perkirakan itu Tanggal 8 Februari 2025 Yang which is tahun depan Itu baru kalian bisa Tarik AO nya Artinya kemungkinan AO nya itu akan Listing di tanggal 8 Februari 2025 Semoga Harapannya Karena setelah udah dapet Ya harusnya dia listing sih Kurang lebih gitu Jadi intinya AO ini 100% Fair launch token Modelnya Sama dengan bitcoin Ya Tidak ada Venture capital Tidak ada alokasi developer Tidak ada Seat sale Pre-sale Semua 100% Untuk komunitas Seperti bitcoin AO memiliki total supply 21 juta Ya Dan memiliki sistem Halving cycle 4 tahun sekali AO akan distribusi Setiap 5 menit Dan setiap bulan Yang ratenya itu adalah 1,425% Emisinya Ya dari total supply Nah Ini Sejak dari tanggal 13 Juni Itu sudah ada 1,387 juta AO yang sudah Dicetak Ya dari bulan Juni tanggal 13 Kurang lebih kayak gitu Jadi intinya Dia akan terus Minting gitu Kalian akan terus Mining si AO nya Dengan cara Melakukan staking tadi So Jadi pertanyaannya Gimana cara stakingnya kok Oke sekarang kita masuk Ke garapannya Jadi cara staking Gampang banget Disini ada website Yaitu AO.rweb.dev Slash hashtag Slash min Link akan gue tau Deskripsi video Disini pertama Teman-teman Tampilnya seperti ini Teman-teman Connect wallet dulu Jadi disini ada 2 wallet yang dipakai Wallet pertama adalah ETH Untuk kita staking Kita deposit Dan juga withdrawal Si ETH nya Wallet kedua adalah Arweb wallet Untuk Nge-claim token AO nya Ya kurang lebih itu So Jadi Pertama Teman-teman bisa disini Connect Arweb wallet Diklik Lalu akan muncul 3 pilihan Disini gue pakainya Arweb.app Teman-teman klik aja Arweb.app Lalu teman-teman Create wallet Dan simpan Seed fresh nya Ingat Seed fresh nya simpan Kalau Udah punya Seed fresh nya Teman-teman tinggal import Wallet aja Ya Kalau udah Teman-teman nantinya Akan dibuatkan Arweb wallet kalian Lalu kan tinggal Klik connect Wallet Ya Jadi Kalian akan terkoneksi Si wallet Arweb nya Dengan Website ini ya Minting nya Nah Ketika kalian koneksi Wallet Arweb nya Itu kalian jangan close Ya Kalau kalian close Maka dia akan Ke disconnect Ya kurang lebih gitu Nah Selanjutnya Kalian disini Connect ETH wallet Kalian klik Connect ETH wallet Kalian bisa pilih Pake apapun Ya disini Gue akan pake Metamask Oke Lalu setelah itu Kalian bisa deposit Nah depositnya ada Dua pilihan Kalian bisa pake DAI DAI ini adalah Stable coin Di jaringan Ethereum Ya Sedangkan yang kedua Adalah ST ETH Atau Ethereum Punyanya Lido Nah disini Gue lebih suka Pakainya ETH Kenapa? Karena gue menganggap ETH ini secara Jangka panjang Punya peluang Yang lebih baik Harganya cenderung Akan naik Dari waktu ke waktu Jadi sembari ETH nya Gue menunggu kapitalnya naik Daripada gue Demain di exchange Gue deposit kesini Ya gue nunggu ETH nya harganya naik Plus gue dapet Token AO secara gratis Kurang lebih itu Daripada gue pilih DAI Tapi kalau teman-teman Yang pengen Ya pengen Lebih stabil Ya pengen aman Teman-teman bisa Staking nya itu Pakai DAI Karena ini stable coin 1 banding 1 Dengan dolar Harapannya seperti itu Tapi tetap ada resiko Di pack ya Ingat ya Tapi kalau teman-teman Pilihnya yang stabil Yaudah DAI aja Nah misalnya disini Gue pake ST ETH Teman-teman bisa klik deposit Nah disini Teman-teman Bisa masukin jumlah ETH Yaitu ST ETH nya Nah dapetin ST ETH Dari mana Dapetinnya itu ada 2 cara Cara pertama Adalah teman-teman Staking di Lido Jadi disini ada website nya Link nya akan gue taruh Deskripsi video Kalian connect wallet aja Ke Metamask Lalu kan masukkan jumlah ETH nya Misalnya 1 gitu Nah habis itu yaudah Kalian tinggal stake Nah kalian ketika stake ETH Kalian akan mendapatkan aset Namanya ST ETH Dimana exchange rate nya Harapannya itu 1 ETH Sama dengan 1 ST ETH Ya kurang lebih kayak gitu Nah jadi kalian dapet ST ETH nya Plus kalian dapet Lido EPR Yaitu 2,9% Dimana EPR ini Bunga setahunnya Itu akan terasa setelah kalian Kembalikan ST ETH nya Ke Lido nya Tapi disini kita pengen Staking lagi ke AO Jadi kalian ketika udah stake Kalian bisa staking di AO Cara kedua adalah Swap Jadi kalian bisa buka Matcha.xyz Link nya juga akan gue taruh Deskripsi video Kalian tinggal Sell ETH Buy ST ETH Lalu kalian tinggal Swap aja Kalian tuker Aset nya Jadi contohnya Kayak gini Kalian swap Kalian bisa lihat Nanti kalian akan dapet ST ETH Oke Jadi kurang lebih itu Jadi ada 2 pilihan Terserah kalian Kalian pengen swap Atau staking di Lido Dibebaskan Dodo nya dapet ST ETH Nah setelah itu Kalian dapet ST ETH nya Kalian tinggal deposit aja ke sini Oke Kalau sudah Kalian udah deposit Kalian disini RUF address nya dimasukin Gitu Nah dapet RUF address nya dari mana? Dari yang tadi Ketika kalian connect Wallet ke RUF nya Contohnya seperti ini ya Jadi tadi kan kan Di awal kan gue suruh connect AO wallet tuh Nah itu kan ada wallet address Kalian copy aja Wallet address nya Gitu Jadi kalian tinggal copy paste ke sini Ya misalnya RUF address nya ini Kalau punya gue tuh depannya IJD gitu ya Lalu kalian tinggal deposit aja ST ETH nya Ya begitu juga Dengan DAI Ya caranya sama Gitu Nah Terus kalau kalian pengen withdrawal Pengen tarik Aduh kok gue tiba-tiba Butuh ETH nya nih Butuh duit gitu ya Nariknya gimana Nariknya kan klik withdrawal Ya Lalu kalian tinggal Masukin jumlah ST ETH Yang ingin kalian tarik Atau DAI nya Lalu kan withdrawal aja Nanti akan dikirimkan Kembali ke metamask kalian Gitu Nah disini ada proyeksi nya Kalau kita lihat Misalnya kok Kalau gue staking 1 ST ETH Sebulannya gue dapet Berapa token AO Nah disini ada nih Proyeksi nya 30 day projection Kalau kalian staking 1 ST ETH Itu kalian akan dapet 0,7714 AO Per bulannya Per 30 hari Ya kalau setahun gimana Kalau setahun kan Staking 1 ST ETH Kan dapet 8,6 AO Ya jadi kurang lebih Kayak gitu Dan seterusnya Ya jadi kurang lebih Ini proyeksi nya Ya termasuk juga Untuk DAI Nah ya jadi kurang lebih Itu sih untuk tips and trick Ya dan juga penjelasan Terkait AO ini Semoga bermanfaat Untuk garapan ini Semoga JP Nanti di Februari Kita lihat Apakah dia listing beneran Sesuai dengan proyeksi nya Atau prediksi dari gue Dan kita lihat harganya Seperti apa Harusnya sih Harga per 1 AO nya Di atas 200 dolar Ya harusnya Jadi ya kita lihat aja nanti Ya kurang lebih gimana Kalau bisa lebih dari itu Ya kita JP nya lumayan banget Oke semoga bermanfaat Kita ketemu lagi di next video Sampai jumpa Dan terima kasih Dadah Sampai jumpa